Ini ada beberapa ulamak, beberapa kitab yang menyatakan atau mentahkik keberadaan Abdullah atau Ubadillah sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sohbihi wa mawala amma ba'duh. Sahabat-sahabat aswajah, para nahdiin, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya. Memberikan kelancaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rasa cinta di hati kita untuk keluarga dan duriah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Amin, Allahumma amin. Ini adalah kitab yang berjudul Al-Imam Al-Muhajir. Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Umraidi bin Ja'farsudik. Ini yang dikarang oleh Muhammad Diyasihab dan juga Abdullah bin Nuh. Kalau tidak keliru, Abdullah bin Nuh ini orang Indonesia. Bisa kita lihat mulai dari halaman 61 itu. Hatta anna hafidhahu. Bahwa sesungguhnya cucu beliau. Yang bernama Jadid dan putranya Abdullah atau Umbaidillah. Di belakang itu Abdullah atau Umbaidillah. Ada penjelasan. Bin Ahmad al-Muhajir safaroh ilal Basro. Pergi ke Basro. Kemudian Jadid ini adalah saudaranya Alwi. Alwi inilah yang menurunkan Ba'alwi. Jadi, Jadid ini menemani saudaranya yang bernama Alwi bin Abdullah untuk mengerjakan haji. Kita tidak usah membahas ceritanya bagaimana dia hijrah, beliau itu hijrah ke Hadramut. Langsung yang menjelaskan tentang keberadaan Abdullah bin Ahmad al-Muhajir saja. Selanjutnya dijelaskan bahwa Sayyid Ali. Sayyid Ali ini putranya Alwi. Alwi ini putranya Abdullah atau Umbaidillah. Ini membeli tanah di Hadramut dengan harga 20 ribu dirham. Selanjutnya di halaman 6.3 ini membahas tentang umur beliau Imam Ahmad al-Muhajir. Lama Khuraj al-Muhajir min al-Basroh ketika beliau Imam Ahmad al-Muhajir ini keluar dari negara Basroh. Kana ma'ahu Abdullah. Beliau bersama dengan Abdullah. Abdullah ini adalah as-gharu awladihi merupakan anak terkecil beliau. Dan selanjutnya ini menceritakan tentang umur berapa Abdullah waktu ikut hijrah ke Hadramut dari Basroh bersama ayahnya itu. Di sini dijelaskan sekitar umurnya itu 23 tahun. Di halaman 6.7 ada skema seperti ini. Jadi Imam Ja'far Sodik ini punya putra Ali al-Uraidi. Punya putra Muhammad. Punya putra Isa. Isa ini punya putra berapa itu? Satu, dua, tiga, empat, lima. Zaid, Yahya, Ahmad al-Muhajir, Hussein, dan Hasan. Kemudian Ahmad al-Muhajir beliau itu mempunyai putra Ali, Hussein, Abdullah, dan Muhammad. Abdullah atau yang lebih dikenal dengan Ubaidillah ini yang ikut hijrah bersama ayahnya ke Hadramut ini mempunyai beberapa putra. Yang pertama Ismail, Basriul Maulud Maulid di Basroh ini. Kemudian Jadid di Hadramut lahirnya. Kemudian yang terakhir adalah Alwi. Alwi ini dilahirkan di Hadramut. Nah, wa ilaihi yantasibul alawiyun. Dari alwi inilah para nasab alawi, sadatul alawiyin ini bernasab. Selanjutnya di halaman 6.8 Dan dari alawi inilah tersebar ke hijah, hindi, afrika, dan daerah-daerah di Asia. Nah, ini ya yang perlu kita teliti sekarang. Tadi di depan saya mengatakan ada beberapa kitab dan beberapa ulama yang menyatakan atau mentahkik keberadaan nasab alawi ini. Bahwa alawi ini adalah putra dari Abdullah atau Ubaidillah. Ubaidillah putra dari Ahmad al-Muhajir. Ahmad al-Muhajir putra dari Isa. Nah, yang mentahkik, yang menyatakan keberadaannya ini adalah berbagai atau beberapa ulama ahli nasab. Dan di sini disebutkan dengan kitab-kitabnya. Nah, ini mari kita teliti. Ini adalah lampu hijau dari Mualidnya. Kita teliti. Di sini disebutkan beberapa ulama. Dan yang menyebutkan mentahkik itu adalah An-Nasabah. Memang ahli nasab artinya bukan ulama kaleng-kaleng. Beliau yang mentahkik ini adalah Ahli Nasab-Nasabah. Mualid menyebutkan Yang menyatakan keberadaan nasab alawi ini adalah banyak dari ahli sejarah dan ahli nasab. Di antaranya Kitab beliau namanya Kemudian beliau itu Al-Mawlud dilahirkan di Madinah Munawwaroh. Hidup di sana. Salinan kitab beliau. Redaksinya itu ditemukan di Mekah. Ada di Mekah keberadaannya. Dan satu lagi. Selanjutnya juga Ahli Nasab. Abul Hasan Najib Mubin itu. Yang beliau wafat pada abad kelima. Selanjutnya ini ada beberapa nama kitab dan ulama juga. Yang mentahkik keberadaan nasab alawi itu. Ini silakan dibaca sendiri. Pada abad delapan. Abad berapa. Beberapa nama ulama. Dan beberapa karangan kitab beliau. Beliau mereka. Mereka itu adalah kebanyakan ahli nasab. Jadi ini merupakan lampu hijau bagi kita. Untuk kita teliti. Yang sempat saya teliti adalah dua kitab. Dari dua ulama ahli nasab. Ulama lain dan kitab-kitabnya insya Allah menyusul setelah ini. Yang pertama. Ulama ahli nasab pertama. An-Nasabah. Jadi keberadaannya sudah diakui oleh dunia ini. Bahwa beliau adalah An-Nasabah. Siapa beliau itu adalah Murtadah Az-Zabidi. Beliau pemilik kitab Tajul Arus. Dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Rawdul Jali. Beliau di dalam kitab ini menyebutkan. Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Nakib al-Rumi bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Sudik bin Muhammad Bakir bin Ali Zain al-Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Talib. Beliau kemudian menjelaskan. Ini yang disepakati. Nasab ini yang disepakati oleh ahli nasab. Min Abi Ahmad dari keturunan Ahmad bin Isa al-Nakib. Wa amma waladuhu Abdullah. Ada pun putra beliau yang bernama Abdullah. Wakilah. Juga bisa disebut. Ada yang mengatakan. Maka kepada beliaulah dinasabkan nasab Alawin yang berokah ini. Jadi Abdullah atau Ubaidillah ini mempunyai tiga putra laki-laki. Yang pertama bernama Alwi. Yang kedua bernama Judait atau Judit. Yang ketiga bernama Basri. Dari Alwi inilah kemudian kebawahnya disebut Ba'alwi. Putra-putra Alwi. Kitab kedua dan ulama kedua yang saya sempat temukan ini adalah kitab An-Nafhah Al-Ambariyah Fi An-Sabi Khairil Bariyah. Karangan Al-Allamah An-Nasabah. Seorang alim yang ahli nasab. Bukan hanya alim tapi Al-Allamah An-Nasabah. Sangat alim dan ahli nasab. Beliau adalah Muhammad Kadhim Abil Futuh bin Sulaiman. Dan beliau ini min a'lamil kornitasi. Paling alimnya orang pada abad ke-9. Beliau menyebutkan. Wa min waladi Isa al-Sayyid Ahmad al-Muntakil ila Hadramut. Putranya Isa ini adalah Sayyid Ahmad yang pindah ke Hadramut. Wa min durriyatihi sammata Banu Abi Alwi. Banu Abi Alwi. Wa huwa siapa Banu Abi Alwi ini? Abu Alwi. Bapaknya Alwi. Bin Abil Jadid. Bin Ali. Bin Muhammad. Bin Ahmad. Bin Jadid. Bifathil Jimi. Wa Qasid Dali ya. Terus. Bin Ali. Bin Muhammad. Bin Jadid. Bin Abdillah. Bin Ahmad. Bin Isa. Al-Mutaqoddam. Ad-Zikru yang sudah disebutkan di awal. Ahli Nasab kedua yang saya temukan ini juga menyebutkan bahwa Abdullah atau wakilah kata beliau itu Ubaidillah ini juga putranya Ahmad bin Isa. Nah selanjutnya mari tugas kita sekarang kalau memang kita ingin mengeceknya ya. Beberapa kitab yang disebut di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir itu kita teliti lagi. Kita cari kitabnya ulama yang menyebutkan telah mentakih menyatakan Nasab Alawi ini.